Sebelum nonton, jangan lupa like and subscribe dulu ya Kembali lagi dengan Hijab Kutekstil Nah guys, kali ini Hijab Kutekstil mau membahas tentang kain Sorry, kerudung dari Umama Nah ini Umama yang silk motif Umama silk motif ya Seperti apa sih Umama silk motif ini Oh sorry, kebalik nih Umama silk motif ini Seperti apa Umama silk motif ini Kita bahas Jadi Umama silk motif ini seperti marksmara Cuman dia lebih gak licin gitu Kalau marksmara yang ini yang aku pakai Ini kan lebih licin dari silk motif ini Nah ini lebih gak licin dan ngeduff banget gitu Ngeduff Nah ini yang aku pakai ini marksmara Atau dibandingin silk motif Lebih ngeduff dari Apa Ini lebih ngeduff silk motif Daripada si marksmara yang aku pakai Ini ngeduff Dan ini untuk bagian luarnya Ini untuk bagian dalamnya Dan ini tuh permukaannya halus Ini permukaannya halus Tidak ada Apa namanya Tekstur apapun Ini dirabel tuh halus banget gitu kan Dan dalamnya juga halus gitu kan Bede gitu Nah, kalau misalkan dibagi dua seperti ini Nah sorry, sorry Ini bahannya tuh ketipisannya tuh seperti ini Dan kalau dibagi dua seperti ini Dia tebal Tidak menerawang Nah, gimana sih Tidak menerawang ya guys Nah ini dipakai Dan untuk dari segi ini tuh Ini bagus sih di atasnya tuh Ini ya Ini untuk segi dari dahi Dia seperti ini Bagus Tegak di dahi Ini anti badai juga Dan ini tidak menerawang Karena memang bahannya cukup tebal Nah, tapi ya Sorry to say Untuk bahan umama silk ini Aku rasa ini Ngeganggu banget di telinga Karena bikin agak rada budok gitu Jadi ini kalau ada apa Kayak mendengung-dengung gitu Jadi aku kurang suka gitu pakai ini Karena ada kayak mendengung-dengung gitu Jadi agak budok gitu Jadi Soalnya itu saya umama Aku kurang suka Sama bahannya yang satu ini Kalau bahan yang lain aku suka gitu Tapi untuk bahannya ini aku Kurang suka karena Agak buka di telinga Tapi selebihnya It's okay Gak ada masalah Dan untuk dari segi Keademan gitu Si umama silk motif ini Aku rasa ini cukup Bahannya cukup panas Jadi ini gak cocok buat daily Karena memang kan Sudah aku jelaskan Untuk bahan-bahan satin Masmara Seperti yang aku pakai Ini gak cocok dipakai daily Karena ini gak menyerap keringat ya Karena Bahan satin itu Tidak cocok untuk Kebutuhan Sehari-hari gitu Jadi Untuk bahan-bahan satin Diperuntukkan untuk Acara-acara khusus gitu Seperti pesta Atau segala pesta undangan Atau acara-acara resmi gitu Kalau untuk daily Aku rasa ini gak rekomen Karena ini panas ya Kalau dipakai seharian itu Aku rasa ini panas gitu Seperti yang aku pakai ini Ini juga kan panas gitu Dan Yang tadi aku bilang Kalau dilipat dua ini Ya kurang bagus Nah jadi Tips ini buat kamu Kalau memilih Bahan kerudung Untuk maksmara Ini kurang enak Kalau dibagi lipat dua Kayak gini Jadi untuk bahan Motif Bagusnya Dipakai buat Pasmina Atau yang seperti Aku Kimar ini Ini kan satu lapis Ini satu lapis Nah kalau satu lapis ini Ini cukup adem gitu Jadi Kalau untuk Seharian Ini cukup Rekomen juga Gitu Tapi kalau untuk Dipakai Apa namanya Dua seperti ini Dipakai dua seperti ini Kayaknya Kurang Kurang Rekomen sih Buat aku Nah itu aja ya guys Review kita kali ini Tentang si Umamas Silk Motif ini Jadi Jangan lupa Like and subscribe Channel aku Supaya kamu bisa Melihat review-review Kain yang lainnya Oke Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax